hai oke semuanya di video kali ini kita mau mengecat velg ini adalah velg motor Jupiter ini bagian roda depannya untuk kondisinya sendiri bisa dilihat ini untuk di bagian sampingnya atau lingkarannya itu ada stikernya ya ada list stiker ini lumayan susah untuk melepasnya jadi yang pertama itu ini wajib banget sih kita lepas untuk stikernya supaya nanti untuk hasilnya itu bisa maksimal bro untuk pelepasannya sendiri ini bisa menggunakan cutter ya pisau cutter atau bisa juga menggunakan korek kita panaskan di sini untuk pelepasan stiker saya menggunakan pisau cutter kita kerik seperti ini nah disini untuk sisa-sisa lem stiker itu jangan sampai ada yang ketinggalan jadi harus benar-benar bersih supaya nanti untuk hasil pengesetannya juga enggak terjadi masalah ya masalah keriting atau masalah yang enggak kering-kering nah sekarang untuk stikernya sudah dilepas ini sudah bersih tapi masih ada sisat sedikit ya nanti kita bersihkan saat pengaplasan aja sekalian karena ini belum kita cuci jadi sekarang kita bakal cuci cuci dulu kita hilangin kotoran tanah sama olinya bro kita cuci dulu sampai bersih ini kita lagi cuci dulu ini kita cuci pakai air kita hilangin kotoran oli maupun minyak maupun tanah yang menempel di velg motor ini tujuannya supaya nanti untuk setnya itu bisa menempel dengan sempurna bro kalau masih lagi kotor sehatnya itu nggak bakalan bisa menempel dengan sempurna jadi harus benar-benar bersih dari kotoran tanah maupun minyak nah sekarang sudah bersih ini sudah kita cuci untuk selanjutnya adalah ke pengamplasan pengamplasan ini tujuannya supaya meratakan permukaan velgnya supaya nanti untuk hasilnya hasilnya bisa maksimal pengamplasan disini saya menggunakan ukuran amplas 360 nah untuk pengamplasan disini saya menggunakan amplas 360 atau kalau kalian nggak punya bisa menggunakan amplas ukuran 400 ya sudah cukup ini kita amplas sampai rata sampai permukanya rata ini supaya nanti untuk hasilnya ini juga lebih bagus kalau pengamplasannya rata pasti hasilnya bagus bro terus sekarang sudah bersih ini sudah dicuci juga sudah di amplas juga ini dia untuk pengamplasannya nggak sampai ke dalam banget untuk bagian rodanya atau banyak juga sudah kita tutup menggunakan kartu remi tapi enggak saya rekam kalian juga pasti bisa lah Oke sekarang sudah siap untuk dilakukan pengecetan dasar jadi yang pertama itu wajib pakai pengecetan dasar pengecetan dasar disini seperti biasa kita gunakan primer grey 9120 atau epoxy diton premium ini kita semprot 1-2 lapis sekarang kita mau semprot primer grey atau epoxy nah untuk mencegah terjadinya set yang lewer atau set keriting yang pertama ini kita semprotnya tipis-tipis ya tipis-tipis kita kabutin terus setelah lapis pertama kering 10-15 menit baru kita naik lapis yang kedua dengan pengecetan yang tebal nah sekarang sudah sampai ke primer grey atau epoxy ini juga sudah kering keringnya lumayan sempat di ton premium terus untuk pengecetan primer grey ini dua lapis saja sudah cukup bro dua lapis sudah cukup sudah tertutup sempurna nah untuk selanjutnya adalah ke warna dasar warna dasar kita gunakan silver metallic silver metallic 9180 bro di ton premium karena nanti untuk warna utamanya itu mau pakai warna candy jadi harus pakai dasaran warna silver metallic bisa aja pakai dasaran warna lain seperti warna silver biasa tapi untuk hasilnya itu masih kurang maksimal bro nah sekarang sudah sampai ke warna dasar warna dasarnya ini adalah silver metallic 9180 ini juga sudah kering untuk selanjutnya adalah ke warna utama warna utama nanti bakalan dikasih warna candy ton red atau candy ton merah 9311 titan premium jadi warna candy ini harus pakai dasaran warna silver metallic kalau hasilnya mau maksimal seperti itu ini kita semprot 1-2 lapis warna candy ini rawan belang jadi harus tipis-tipis untuk penyemprotannya jangan langsung tebal nah untuk penyemprotan warna candy apapun itu warna apapun harus tipis-tipis ya ini supaya nanti untuk hasil pengeshatannya itu enggak belang bro karena untuk warna candy ini rawan banget yang namanya itu belang ini kita lagi semprot lapis yang pertama kita kabutin untuk penyemprotan warnanya juga harus tunggu dulu untuk warna dasarnya itu kering bro ini sekarang ke tahap yang kedua tunggu 10-15 menit baru boleh naik ke lapis yang kedua jadi perlapisnya itu harus tunggu kering dulu bro jangan masih basah kita timpa warna lain lagi seperti itu ini kita semprot sampai rata nanti kita lihat untuk hasil akhirnya itu seperti apa warna candy kita aplikasikan di velg motor jupiter nah sekarang sudah selesai ke warna utama warna candy tone merah di tone premium ini sekarang sudah selesai untuk pengeshatannya dua lapis saja sudah cukup nah tapi untuk di bagian palangnya untuk bagian palangnya memang ini permukanya seperti kulit jeruk ya enggak rata memang dari beli sananya Oke ini dia untuk hasil sementaranya warna candy tone red 9 311 untuk selanjutnya nih ini kita mau ke pangakliran pangakliran kita bakal gunakan clear compressor kita bakal gunakan clear dari belkot ya belkot 6300 perbandingannya ini pakai dua banding satu ini clear coat nya satu untuk cardenernya Hai perbandingannya dua banding satu besenya satu hardener satu tinernya satu juga Bro Oke sekarang kita bakal campur dulu baru nanti kita bakal lakukan pengeshatan Bro pokoknya ikutan terus untuk videonya kita mau campur dulu untuk perbandingan belkot 6300 ini memakai perbandingan dua banding satu untuk jadi untuk clear nya dua hardener satu terus tinernya juga satu Bro karena ini saya belum punya gelas ukur jadi saya pakai feeling aja pakai kira-kira tapi harus benar ya supaya untuk hasil clear nya itu bisa maksimal Bro seperti itu tenernya juga saya pakai belkot slow dry reducer setelah itu lalu kita aduk sampai benar-benar rata baru kita lakukan pengakliran Oke sekarang kita bakal langsung aplikasikan clear belkot 6300 tapi kita tunggu kering dulu untuk warna utamanya Bro atau warna candy candy merahnya kita tunggu kering dulu baru ke pengakliran Hai ini untuk warna candy nya makai di turn premium 9311 untuk kodenya untuk clear nya pakai belkot 6300 ini bisa dilihat ini baru satu lapis saja sudah bisa dilihat ya sangat mengkilat ini saya langsung hajar tebal untuk mengakliran Oke semuanya akhirnya sekarang sudah selesai pengakliran ini adalah hasil warna candy toon red 9311 di tahun premium untuk finishingnya kita pakai clear belkot 6300 ini bisa dilihat sendiri ya untuk hasilnya warnanya bagus banget untuk clear nya juga sangat mengkilap ini untuk kondisinya belum kering nanti kita bakal lihat lagi setelah kering Bro ini untuk warna merahnya seperti ini nah yang pengen tahu untuk kodenya kode warnanya adalah 9311 candy toon red di tahun premium ini dasarnya harus pakai warna silver metallic untuk finishing clear nya kita pakai belkot 6300 seperti itu Oke ini kita tunggu kering dulu ya satu hari nanti nanti kita bakal lihat lagi untuk hasilnya seperti apa ini dia untuk hasilnya ini kalau terkena matahari berubah warna jadi ada kayak kuningnya gitu oke sekarang kondisinya sudah satu hari ya sudah satu hari kita diamkan hasilnya seperti ini Bro ini sudah lumayan kering ini sekarang kondisi di tempat keduh ini sekarang kita pegang sudah enggak berbekas padahal kondisinya sudah maksudnya baru satu hari jadi lumayan cepat juga untuk keringnya tapi makin lama makin bagus Bro makin keras juga Hai clear nya bisa dilihat sangat mengkilap Oke kita aja video kali ini dan sampai jumpa lagi di video video selanjutnya Terima kasih Hai